Jangan sepelekan orang, jangan remeh temehkan orang Ada satu perbuatan yang tidak bisa ditebus dengan infak, zakat, wakab dan sadaqah Yaitu perbuatan zolim Jangan zolim Jangan aniaya orang Supirmu, drivermu, securitymu, babysittermu, tukang masakmu, tukang setrikamu, pembantumu Mereka akan menuntut di hadapan Allah SWT Ada orang yang sholatnya banyak, puasa sunatnya rajin Infak wakab sodakohnya luar biasa Tapi ternyata zolim aniaya pada orang Semua orang yang dianiaya berbaris menuntutnya di hadapan Allah Yang satu mengambil pahala sholatnya Yang satu mengambil pahala sedekahnya Yang satu mengambil pahala haji dan umrahnya Habis semuanya Jementara orang masih panjang mengantri Diambil dosa mereka Ditimpakan kepada dia Dimasukkan dia ke dalam neraka Inilah orang yang masuk neraka Bukan karena tidak sholat Bukan karena tidak puasa Bukan karena tidak bersedekah Tapi karena zolim dan aniaya